this could be us so back to what I would say this could be us this could be us so back to what I would say this could be us hello hello guys welcome to channel AIDNC guys sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bergantung sama update-update-update Mimin iklannya jangan di skip ini Mimin doubling aja ya tapi agak review sedikit di episode ini nanti si Azura dia agak marah guys pas tau kalau si Wanan itu yang bikin dia kesel itu kan Worelesni itu punya tenangan kaisarji dan di isunya itu si Worelesni punya anak anak di luar nikah sama kaisarji nah itu yang dibikin dia emosi gitu loh guys terus juga prinsip dia pokoknya yang milik dia bakal dia dapetin jadi dia hanya walman itu hanya untuk dia seorang guys nanti di si Azuranya ini dia nyerang keluargani guys bawa seluruh pasukannya ke keluargani nah pas di keluargani itu nanti ada si Tuhan Mudasen ya guys dia mantau dari jauh terus kata Tuhan Mudasen dia nanya sama anak buahnya ada kenapa si Azura disini terus kata si anak buahnya kan Azura bawa empat penjaga-penjara Azura buat nyerang keluargani dan keluargani juga tetua-tetuanya pada muncul juga semuanya tuh akhirnya buat ngeprisain Azura terus disitu kan ngeprisain Azura biar gak nebus ke keluargani nah disitu juga dia nanti ada keluargani juga kan keluargani sama keluargani itu sangat dekat ya guys nah nanti ada keluargani juga dari jauhan nanti juga para tetua dari Verus Alliance juga dateng juga disitu nah disini nih yang lucunya nanti kalau menurut novelnya Mimin Baca nanti ada si Biduk bilang ngomong sama si Seven Star atau ngomong sama tetua kalau gak salah gitu yang untungnya pasti ini gara-gara Baifeng itu Brother 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 Feng kan karena Sis Feng kan ada yang manggil bro ada yang manggil Sis kan ya guys nah si Biduk yang ngomong untungnya si Sis Feng itu dari keluargani jadi gak ada yang bantuin guys ada yang bantuin karena kalau misalnya Azura nyerang kenyerang ke Verus Alliance yaudah wassalam nah disini si Lord Azura minta serahkan orangnya kepada saya katanya gitu orang yang mana terus sangka mamanya itu kata nyonya nih terus sangkanya si Nemes nih terus kata Nemes bukan bukan saya bu katanya gitu aku sebulan ini gak ngambil job apapun aku gak keluar sama sekali katanya gitu terus kata Azura serahkan Wally Resni atau Wanwan gitu kalau dia manggilnya Wanwan apa Wally Resni dah nah tuh kan anak tuh kan adik katanya gitu guys bukan aku buat apa aku menyerahkan anakku terus gak lama nanti tiba-tiba si Wanwan dateng terus dia entah dia naik mobil apa entah naik motor pokoknya nanti dia dateng kalau gak salah sih di novelnya diceritain kalau dia naik mobil guys terus kas lagi tarung tuh ya kata Azura kan serang terus akhirnya kan keluargani sama kelompok Azura akhirnya bertarung guys saring saring pokoknya seridah disana banyak yang luka disini juga banyak yang luka nah pas lagi bertarung seru-serunya gitu si Wanwan dateng mobilnya nerobos terus siapa aja ditabak sama dia terus kata kata yang dari keluarga ini tetuanya kalau gak salah tetu apa anak buahnya gitu nona nona muda kenapa kamu menabrak kami gitu aku gak ngeliat itu siapa-siapa pokoknya jangan bertarung dulu katanya si Wanwan gitu guys nah pas apa namanya pas itu si Wanwan kan si Wanwan nanya ada kenapa katanya gitu terus terus tapi sebelum itu si Tantang muncul dulu guys kan si pas Azura ngomong serahkan Wanwan tiba-tiba muncul Tantang katanya gitu terus kenapa nyerahin di buku katanya gitu terus pada ngeliat si Tantang tuh mukanya mirip sama Azura guys terus ada yang nyeletuk itu ayah kamu aku gak punya ayah seperti itu aku juga gak punya anak seperti itu katanya gitu guys terus dia pada berdebat-debat gitu dah terus pas Wanwan pas Wanwan ketemu sama Azura nah terus kata Wanwan gini ada apa katanya gitu ikut aku kata Azura gitu mungkin ini salah paham kata Wanwan gitu guys salah paham ini anak kamu anak aku dia bukan anak aku kata Azura gitu terus kata Wanwan ini kalau bukan anak kamu sama aku ya anak siapa katanya gitu anak orang lain katanya bingung terus kamu lihat sendiri nih dikasih tuh surat DNA-nya kan dikasih DNA-nya dan dibaca tuh akhirnya sama anak kaki tangannya si Azura terus kaget dong pas liat hasil DNA-nya ternyata 99% apa namah ayah dan anak kan gitu cocok akhirnya gawat dia dia suruh dibaca tuh lantang-lantang di lantang semuanya pada kaget dong kalau ternyata tantang itu anaknya Azura terus semua-semua yang yang disitu tetua dari keluarga Ji dari keluarga Sen disitu kan ada pada kaget semua guys nah pas udah kaget gitu akhirnya gak tantang kamu gak punya ayah seperti dia katanya gitu langsung masukkan gitu tunggu katanya gitu terus sudah mak wana udah ngambek tuh terus disitu datengin dah si namestri kan kalian tau lah namestri pak paling pinter dah dia kalau mengelola sesuatu bisa menghasilkan uang kan nah dia nyamperin katanya ternyata kamu pria 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 itu kata si namestri gitu ya kamu harus ganti rugi atas kotoran dan keringat yang aku keluarkan untuk menjaga tantang katanya gitu guys mau aku bantu katanya dia gitu iya kata tapi kamu harus nurutin apa kata-kataku terus kata si Azura dia Azura mau toang terus akhirnya ibu-ibu maaf ini salah paham ini cuman apa namanya latihan latihan penggerbegan katanya gitu guys latihan evakuasi apa penggerbegan gitu kok pokoknya nah terus katanya mana ada latihan kayak seperti ini iya iya ini cuman latihan kata di pihak Azura ngomong kayak gitu biar nyari aman gitu loh guys akhirnya ayo pasukan semuanya kita mundur katanya gitu akhirnya kan mundur tuh pasukan semuanya terus tinggal si Azura sendiri disitu guys terus katanya ibu ayo kita masuk ke dalam gak enak ngomong di luar ayo gitu biar Azura masuk ke dalam terus ngobrolnya di dalam terus kata Tuan Azura jangan-jangan tapi lebih udah masuk aja kata mamanya Azura akhirnya eh kata ayahnya si Wanwan jangan-jangan katanya si si Woris jangan-jangan terus kata si bunya Woris yaudah apa-apa masuk kita ngobrol di dalam nah akhirnya nanti dia ngobrol di dalam gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya tapi ini kayaknya kalau di capture pas Mimin ceritain ini bisa nyampe 2 episode kalau gak salah kalau gak dibikin panjang gambarnya sama penulisnya mungkin bisa 2 atau 3 episode guys pas nyampe ke masuk ke rumahnya Wanwan nanti ya guys oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye bye